Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Musoleh ala Sayyidina Muhammad Wa alihi Sayyidina Muhammad Wa ala khawla wa ala kuwata illa billahi la'alihi la'adhim Salamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Salamu ala ala immatil hadirun al-mahdiyin Salamu ala jami'an biya'illah wa rusulih wa malaikatih Salamu ala inna wa ala ibadila hiswalihin Salamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh Kembali kepada doa Allahumma Salli'ala Muhammadin wa ahli Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur Allahumma ahni kula fakir Ya Allah kayakan semua yang fakir Dalam pengertian kedua seperti Dalam pengertian pertama Seperti yang kita bahas minggu lalu Bahas seluruh makhluk Bada dasar yang telah fakir kepada Allah Dan kita mendoakan Mereka semua Agar Allah kayakan Di antaranya Terkhusus kita mendoakan Seluruh manusia Agar Allah kayakan Tanpa kecuali Sebagaimana Kanjeng Nabi SAW Tidak lain adalah Rahmatan lil'alamin Rahmat bagi seluruh sekalian alam Dan Allah menyifati dirinya Dalam surat ala araf ayat 156 Barah mati wasiatkullah syaih Dan rahmatku Meliputi segala sesuatu Maka dalam doa tersebut Kita ingin menjadi bagian Dari tindakan Allah Untuk merahmati segala sesuatu Kita bermohon pada Allah Agar diri kita Dijadikan bagian dari tindakannya Merahmati segala sesuatu Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad Wa ahli Sayyidina Muhammad Minggu lalu Kita juga sudah Mengutip sebuah riwayat Dari Kansul Umal Tidak ada Nabi Yang diciptakan Untuk menerita siksaan Sepertiku Riwayat tadi Dari Nabi Sallallahu alaihi wa alih Dimana Imam Humani Ini menafsirkannya Bahwakan yang Nabi Sallallahu alaihi wa alih Ingin sekali Mengajak seluruh manusia Untuk menjadi bahagia Untuk Menjadi menyempurna Untuk terlepas dari Seluruh sumber penderitaannya Untuk mencapai kedekatan Pada Allah Untuk menjadi Lebih dekat Kepada Dialah yang maha awal Dialah yang maha akhir Dialah yang maha lahir Dialah yang maha batin Allahumma sholayala Sayyidina Muhammad Wa ahli Sayyidina Muhammad Minggu lalu juga Sudah kita jelaskan Sabda Nabi Isa al-Masih Salatullah Wassalamuala Jadilah seperti matahari Sinarilah orang-orang Yang saleh Dan para pendosa Allahumma sholayala Muhammad Wa ahli Muhammad Wa ajil Farujahum Pada malam Jumat Yang mulia ini Saya ingin mengajak Bapak-bapak Dan ibu-ibu Sedikit untuk Mengikuti Jejak dari Guru kita semua Allah Yerham Ustaz Jalal Mudah-mudahan Allah senantiasa Meluaskan Kubur beliau Beserta Bunda Eskartini Dan Taifeli Dan guru-guru kita Yang lain Al-Fatih Atas Bikwar Salawat Bagaimana Beliau Mengajarkan pada Kita semua Untuk juga Mempelajari Belajar Dari Salah satu Ulama besar Ulama Tasawuh Maupun ulama Ahli fikih Dan ahli berbagai Jampang ilmu-ilmu Islam Hujatul Islam Al-Hujali Dan bagaimana Kita mengambil Sedikit hikmah Dari Imam Ghazali Berkaitan Dengan Bagaimana Kita Menjadi Bagian Dari Misi Kanjeng Nabi Sallallahu Lewa Alih Dan Keluargan Yang Suci Salatul Assalamuala Alayhim Dan Para Nabi Salatul Assalamuala Alayhim Untuk Mengajak Manusia Ini Meninggalkan Sumber Deritanya Dan Menuju Kebahagiaan Yang Hakiki Sebelumnya Saya akan Kita akan Sedikit Membahas Tentang Imam Ghazali Memang Memang Saat ini Untuk Membahas Tentang Imam Ghazali Ini Merupakan Hal yang Sangat Relevan Sebagaimana Juga Beberapa Saat Sebelum Wafatnya Guru yang Kita Cintai Allah Yerham Musa Jalal Beliau Juga Membahas Khusus Dari Filsafat Imam Ghazali The Art Of Forgiveness Seni Memaafkan Beliau Dalam Bisa Dilihat Di video Video Youtubenya Betapa Indah Beliau Mengutarakan Beberapa Filsafat Dari Imam Ghazali Yang Masih Sangat Relevan Kita Terapkan Sampai Dengan Saat ini Untuk Menghindari Apa yang Disebut Dengan Deadly Emotion Emosi Emosi Yang Mematikan Yang Membuat Hidup Kita Itu Tidak Bahagia Jadi Menurut Profesor Lalipah Tiar Seorang Yang Sangat Kawakan Dalam Penterjemahan Teks Teks Islami Yang Saya Kenal Sudah Sejak 40 Tahun Lalu Kira-kira Tidak Ada Sesuatu Yang Lebih Pas Atau Relevan Hari Ini Ketimbang Mempelajari Menterjemahkan Mempelajari Hasil-hasil Kerja Dari Imam Gozali Ada Beberapa Alasan Setidaknya Ada Dua Alasan Bahwa Yang Pertama Hasil-hasil Studi Studi Atau Hasil-hasil Riset Dari Bidang Psikologi Psikologi Psikoterapi Psikologi Kedokteran Dan Studi-studi Dari Yang terkait Terkait juga Dengan Kepercayaan Keberagamaan Mengkonfirmasi Bahwa Memang Hasil-hasil Kerja Terkait dengan Model Agama Dalam Proses Penyembuhan Jiwa Dan Ruh manusia Ini Yang Juga Dikaitkan Dengan Hikmah Hikmah Tradisional Ini Sangat Dibutuhkan Beberapa Diantaranya Seperti Yang Nanti Akan Kita Sebutkan Sangat Relevan Dengan Hasil-hasil Riset Mutakhir Dalam Psikologi Modern Kemudian Alasan Kejua Bahwa Imam Ghazali Ini Mungkin Bisa Menjadi Sebuah Tokoh Yang Cukup Utama Yang Hasil-hasil Karyanya Ini Memiliki Nilai Yang Luar Biasa Manfaat Yang Luar Biasa Sehingga Bisa Memberikan Kepada Kedunia Wajah Salah Satu Kontribusi Dari Pemikiran Islam Terhadap Science Maupun Khususnya Psikologi Psikologi Maupun Perkembangan Jiwa Manusia Ini Juga Membuat Kita Lebih Bisa Menampilkan Salah Satu Kontribusi Para Ilmuwan Islam Yang Bisa Menjawab Masih Relevan Sampai Digunakan Sampai Zaman Modern Maupun Post Modern Saat Ini Imam Abu Muhammad Al-Ghazali Ini Dilahirkan Di Sebuah Kota Yang Namanya Tuz Di Iran Bagian Utara Barat Tuz Ini Kalau Sekarang Ada Di Dekat Masyad Imam Ghazali Dilahirkan Di Sana Dan Mengakhiri Hidupnya Mengacar Di Sana Saya Alhamdulillah Dan Keluarga Sempat Tersiarah Ke Makam Imam Ghazali Juga Ketika Masyad Kita Khusus Datang Ke Imam Ghazali Pada Tahun 2019 Beliau Dilahirkan Pada Tahun 1058 Masyai Kemudian Imam Ghazali Ini Belajar Di Kotanya Sampai Umur 27 Dan Kemudian Dia Pindah Ke Bagdad Dia Ditunjuk Sebagai Guru Besar Kalau Zaman Sekarang Guru Besar Di Universitas Nisomiah Ketika Beliau Berumur 33 Masih Sangat Muda Saking Luasnya Dan Dalamnya Ilmunya Setelah Empat Tahun Dengan Kesibukan Yang Luar Biasa Kemudian Dia Pergi Menjalani Perjalanan Spiritual Kemudian Perjalanan Spiritual Ini Mengalami Sebuah Pengalaman Spiritual Yang Meyakinkan Dia Bahwa Seluruh Pengetahuan Yang Dia Telah Peroleh Sampai Kira-kira Nomor 37 Itu Tidak Ada Gunanya Kalau Dibandingkan Dengan Pengalaman Spiritual Tentang Kehadiran Tuhan Kemudian Imam Bhozali Menyadari Bahwa Kalau Dia Tidak Meninggalkan Posisinya Maka Sulit Buat Dia Untuk Menghindari Hal-hal Yang Bersifat Duniawi Dan Dia Ingin Mencapai Sesuatu Yang Lebih Tinggi Itu Oleh Karena Itu Dia Meninggalkan Posisinya Dan Dia Bersama Keluarganya Pindah Ke Damascus Dan Beberapa Kota-kota Yang Lain Kalau Bapak Cek Di Wikipedia Dia Juga Datang Ke Kota-kota Lain Misalnya Seperti Medina Dan Kota-kota Lain Jadi Beliau Mengembara Ke Mekah Madinah Mesir Yerusalem Juga Berjumpa Dengan Ulama-lama Di Sana Untuk Mendalami Ilmu Pengetahuan Yang Ada Dalam Pengembaraan Itu Beliau Menulis Kitab Iha Ulumuddin Yang Memberi Sumbangan Besar Pada Masyarakat Dan Pemimpiran Manusia Berupakan Salah Satu Maknum Opus Dari Beliau Yang Tebalnya Lebih Dari 2000 Halaman Ketika Berumur 48 Tahun Imam Ghazali Kembali Ke Tempat Lahirnya Yaitu Ditus Dan Lima Tahun Berikutnya Dia Tinggal Di Situ Dan Wafat Pada Usia Sangat Mudah Yaitu 53 Tahun Imam Ghazali Meninggalkan Lebih Dari 400 Karya Diantaranya Adalah Ihya Ulumuddin Biasanya Biasanya Orang-orang Membaca Ihya Ulumuddin Tapi Allah Ya Rahim Sejalan Membacanya Ihya Ulumuddin Kalau Dalam Bahasa Arab Ihya Itu Mudah Ulumid Itu Artinya Dijarkan Karena Dia Dalam Mudah Ilaih Jadi Ihya Ulumuddin Yang Ditulis Imam Ghazali Dalam Bahasa Arab Lebih Dari 2300 Alaman Ya Ini Merupakan Hasil Karya Sangat Encyklopedik Beberapa Tahun Setelah Dia Menyelesaikan Ihya Ulumuddin Dia Ingin Menuliskan Sesuatu Yang Sepeninggalan Juga Dalam Bahasa Iran Bahasa Ibunya Bahasa Persia Ya Jadi Karyanya Ini Diterjemahkan Dalam Bahasa Inggris Dengan Judul Alchemy Of Happiness Yang Terkenal Kimiai Saadat Mungkin Dalam Bahasa Irannya Kimiai Saadat Di Bahasa Indonesia Saya Cek Itu Sudah Diterjemahkan Oleh Misalnya Kimia Kebahagiaan Kimia Kebahagiaan Ini Sebetulnya Adalah Sebuah Textbook Dalam Psikologi Tradisional Nah Ini Menarik Sekali Sebagaimana Allah Ya Alham Sejala Telah Menulis Psikologi Komunikasi Dan Dalam Buku Beliau Tafsir Kebahagiaan Atau Yang Ditulis Ulang Dalam Doa Dan Kebahagiaan Mau Beliau Mengajak Kita Untuk Betul Betul Mempelajari Temuan Temuan Psikologi Dan Menggunakannya Juga Untuk Lebih Bisa Mengamalkan Apa yang Diajarkan Oleh Agama Kita Terutama Dalam Memperbaiki Jiwa Dan Ruh Kita Keadaan Batin Kita Sajal Lalu Juga Misalnya Menulis Kursus Mengenai Psikologi Agama Yang Tadinya Mau Ditulis Empat Bagian Tapi Baru Selesai Satu Bagian Jadi Perlu Diselesaikan Tiga Bagian Yang Lain Oleh Para Researcher Nah Disini Psikologi Ini Menjadi Salah Satu Kunci Bagi Bagi Kita Untuk Bisa Menjalankan Misi Para Nabi Salatul Assalamuala Alayyim Dalam Mengajak Umat Manusia Terutama Dari Diri Kita Dari Kegelapan Menuju Terang Dari Kegelapan Ego Menuju Budi Bekerti Dan Akhlak Yang Mulia Menuju Hati Yang Suci Nah Profesor Lali Bahtiar Menjelaskan Sebagai Berikut Kalau Psikologi Modern Psikologi Barat Ini Fokus Dalam Mengurekan Emosi 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 Tindakan Kemudian Pikiran Tiga Hal Emosi Manusia Tindakan Manusia Dan Pikiran Manusia Artinya Apa Yang Kita Rasakan Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Fikir Tapi Psikologi Barat Atau Psikologi Modern Ini Membahasnya Tanpa Mengembalikan Ke Prinsip Prinsip Mendasar Dari Sebab Sebab Ya Artinya Dia berhenti Di halal Yang Sientifik Yang Empirical Sedangkan Psikologi Tradisional Ini Fokusnya Sama Yang Dibahas Al-Ghazali Ini Sama Tiga Hal Itu Juga Emosi Emosi Manusia Tindakan Tindakan Manusia Dan Pikiran Manusia Tapi Seperti Halnya Ilmu Ilmu Tradisional Yang Lain Psikologinya Imam Ghazali Dalam Kimia Saadat Ini Dalam Kimia Kebahagiaan Alkimia Kebahagiaan Ini Mengandung Juga Metafisika Teologi Kosmologi Ilmu Ilmu Alam Sebagai Basis Dari Prinsip Apa Yang Kita Rasakan Apa Yang Kita Lakukan Dan Apa Yang Kita Fikirkan Jadi Itu Beda Utamanya Psikologi Modern Itu Lebih Ke Arah Scientific Yang Empirik Psikologi Tradisional Mungkin Lebih Kita Katakan Sebagai Science Holistik Walaupun Saya Pribadi Sejauh Yang Saya Pelajari Sedangkal Pengetahuan Saya Tentang Psikologi Persoalannya Nanti Tidak Hitam Putih Karena Banyak Psikologi Scientific Modern Juga Nampaknya Sudah Mulai Menyeberang Lebih Jauh Menuju Sebab-sebab Ke Yang Imaterial Juga Nah Ini Adalah Sedikit Mengenai Algemia Kebahagiaan Jadi Kata-kata Psikologi Itu sendiri Berasal Dari Bahasa Yunani Dari Kata-kata Psyche Yang Berarti Jiwa Dan Logos Psyche Atau Jiwa Itu Berarti Juga Nafas Ruh Dan Merujuk Pada Prinsip Berat Atau Prinsip Kehidupan Dari Semesta Sedangkan Logos Berarti Kata-kata Dan Dalam Pandangan Tradisional Logos Ini Berkat Itu Merujuk Pada Kata-kata Tuhan Maka Ilmu Psikologi Dalam Pekerjaan Tradisional Itu Adalah Kajian Tentang Kata-kata Tuhan Dalam Jiwa Manusia Atau Dalam Ruh Jadi Walaupun Nanti Ada Beberapa Hal Yang Memiliki Manfaat Pragmatik Dan Empirikal Sama Dengan Psikologi Modern Namun Psikologinya Imam Ghazali Ini Secara Hakiki Adalah Psikologi Tauhid Dan Psikologi Wadatul Wujud Sebagaimana Pandangan Imam Ghazali Ini Adalah Pandangan Sufistik Psikologi Yang Berdasarkan Pada Pandangan Dunia La Ilah Ilah Tidak Ada Tuhan Selain Allah Yaitu Psikologi Yang Mendasarkan Diri Pada Pandangan Bahwa Semesta Dan Seluruh Aspeknya Semesta Dan Semua Yang Ada Di Dalamnya Adalah Aspek Aspek Dari Tuhan Yang Maha Asa Dari Allah Dari Yang Maha Tunggal Jadi Pandangan Dunia Tauhid Pandangan Dunia Bahwa Semesta Dan Seluruh Yang Ada Di Dalamnya Adalah Manifestasi Atau Tajaliyat Dari Tuhan Itu Adalah Menjadi Dasar Dari Psikologi Tradisional Pembahasan Pembahasan Mengenai Imam Ghazali Ini Tentu Dan Kimia Saad Ini Akan Membutuhkan Hal Yang Waktu Yang Sangat Khusus Mudah Mudah Kita Akan Memiliki Laku Tersendiri Sesuai Dengan Bahasan Hari Ini Bahwa Kita Masih Tetap Dalam Konteks Kita Ingin Mengambil Satu Dua Poin Dari Al Kimia As-saadat Saya Membacanya Begitu Saja Al Kimia Supaya Agak Beda Kimia Ini Sekarang Diterjemahkan Sebagai Ilmu Kimia Sekarang Padahal Sebetulnya Makna Kimia Dalam Pengertian Dulu Al Kemi Dia Adalah Suatu Protosair Seseorang Menghabungkan Unsur-unsur Berbagai Ilmu Pengetahuan Nah Jadi Dulu Itu Ahli Al Kimia Ini Dianggap Mampu Menjadikan Lokap Biasa Menjadi Emas Nah Jadi Ini Maksud Dari Kimia Saadat Imam Buzali Ini Tidak Lepas Dari Ini Bahwa Ada Sebuah Cara Yang Sebetulnya Bagian Dari Psikologi Yang Ditawarkan Imam Buzali Membuat Manusia Ini Menjadi Emas Murni Secara Hakiki Yaitu Tidak Pernah Lagi Terlepas Dari Keimanan Yang Sejati Pada Tuhan Tidak Pernah Lagi Terlepas Dari Kebahagiaan Yang Hakiki Bersama Tuhan Ini Makanya Kita Menyebutnya Mungkin Menerjemahkan Kimia Saadat Ini Sebagai Alkimia Kebahagiaan Nah Hari ini Kita Akan Mengambil Sedikit Dari Pandangan Strategi Strategi Cara-cara Yang Digunakan Imam Gosali Dalam Buku Kimia Kebahagiaan Itu Kimia Saadat Itu Agar Jiwa Manusia Ini Bisa Meninggalkan Keburukan Keburukan Yang Ada Pada Dirinya Dan Bertransformasi Menjadi Jiwa Yang Lebih Baik Saya Akan Bacakan Dari Kesimpulan Dari Profesor Lale Bahtiar Salah Satu Dari Metode Terbaik Yang Imam Gosali Gunakan Berulang Ulang Jadi Cara Yang Terbaik Yang Digunakan Imam Gosali Berulang Ulang Dalam Alkimia Kebahagiaan Atau Kimia Saadat Adalah Menurut Profesor Laleh Bahtiar Adalah Yang Psikologi Modern Sekarang Menyebutnya Sebagai Reframing Apa itu Reframing Yaitu Mengubah Cara kita Mengevaluasi Atau Menginterpretasikan Makna Dari Sesuatu Nah Ini Menarik Sekali Jadi Makna Dari Seluruh Pengalaman Kita Sebetulnya Tergantung Frame Yang kita Letakkan Di Sekitar Peristiwa Itu Jadi Peristiwa Itu Sendiri Ansih Itu Tidak Memiliki Makna Ya Jadi Kalau kita Mengubah Konteks Mengubah Konteks Atau Sudut Pandang Titik Referensi Dari Peristiwa Itu Maka Realitas Yang sama Itu Bisa Kita Pandang Sebagai Berbeda Jadi Apa yang dimaksud Dengan Konteks Reframing Kita Bisa Meletakkan Misalnya Pengalaman Yang menghasilkan Emosi Negatif Kita Ya Tapi Kita Mengambil Konteks Yang lain Maka Itu Ternyata Tidak Seburuk Yang Kita Pikirkan Nah Kemudian Dengan Reframing Konten Reframing Itu Tanpa Mengubah Sudut Pandang Lagi Karena Kita Sudah Melihat Kontennya Itu Sudah Baik Misalnya Orang Yang Sudah Yakin Bahwa Semua Apapun Dia Pandang Sebagai Rahmat Dari Tuhan Jadi Mau Dia Itu Beroleh Kesahitan Dibunuh Itu Juga Rahmat Jadi Dia Menerimanya Dengan Senyum Ini Yang Disebut Konten Reframing Nah Jadi Dengan Mempelajari Menurut Laleh Bhatia Imam Bhozali Ini Berulang Mengajarkan Dalam Kimia Saadat Itu Mengajarkan Kita Untuk Reframing Mereframe Apa Yang Kita Alami Sehingga Kita Bisa Mengubah Emosi Emosi Kita Dan Itu Bisa Melecut Kita Untuk Maju Lebih Lanjut Jadi Ini Sangat Menarik Bagi Kita Ini Sangat Menarik Karena Tanpa Merujuk Pada Imam Guzali Allah Yarham Guru Kita Semua Mengajarkan Pada Kita Tentang Reframing Ini Mengubah Sudut Pandang Dalam Buku Doa Dan Kebahagiaan Ini Ada Khusus Mengubah Sudut Pandang Ini Dari Halaman 55 Sampai 63 Buku Yang Ditulis Oleh Allah Yarham Jadi Menurut Allah Yarham Usad Jalal Mengenai Reframing Ini Secara Lebih Filosofis Hidup Kita Ini Sebetulnya Tidak Beralas Realitas Kita Ini Hidup Beralas Interpretasi Kita Terhadap Realitas Ini Sebenarnya Pandangan Ini Biasanya Disekut Hermenetik Atau Interpretivism Salah Satu Tokonya Kalau Tidak Salah Jadi Misalnya Kita Itu Beroleh Uang Satu Triliun Apakah Itu Sebuah Nikmat Yang Luar Biasa Itu Tergantung Penafsiran Kita Kalau Kita Menafsirkannya Sebagai Misalnya Wah Ini Kalau Kita Misalnya Menerima Harta Satu Triliun Nanti Malah Keluarga Kita Bisa Terpecah Belah Karena Berebut Harta Ini Itu Belum Tentu Harta Satu Triliun Itu Merupakan Sebuah Rahmat Bisa Jadi Itu Sebuah Lakner Karena Banyak Sekali Cerita Orang Orang Itu Dari Keluarga Yang Kaya Berput Warisan Sampai Hancur Lepur Tapi Kalau Mengikuti Allah Yerham Misalnya Setiap Beroleh Dana Yang Besar Beliau Selalu Menginterpretasikannya Sebagai Kesempatan Emas Untuk Meninggalkan Lisa Nasid Kinfil Akhirin Untuk Membangun Sekolah Membangun Klinik Dan Lain Lain Maka Dalam Interpretasi Ini Harta Yang Sangat Banyak Itu Bisa Jadi Menjadi Keberkahan Yang Luar Biasa Jadi Banyak Hal Yang Dijelaskan Dengan Sangat Bagus Dalam Buku Beliau Doa Dan Kebahagiaan Itu Yang Bisa Di Peroleh Manusia Bila Dia Bisa Melakukan Reframing Salah Satunya Reframing Yang Paling Penting Yang Paling Penting Dipelajari Adalah Bagaimana Seseorang Sebaiknya Bisa Melihat Sisi-sisi Positif Dari Musibah Jadi Ada Sebuah Kisah Yang Sangat Menarik Tentang Nabi Daud Yang Juga Dikisahkan Oleh Lohy Arham Yang Bisa Kita Lazak Juga Pada Kitab Kitab Hadis Bahwa Tuhan Mewahyukan Pada Nabi Daud Bahwa Ada Seorang Perempuan Yang Kelak Menjadi Pendampingnya Di Surga Nama Perempuan Itu Bernama Menurut Bukal Lohy Arham Ini Kuludah Binti Aut Nabi Daud Pun Mencari Dan Akhirnya Ketemu Kemudian Menceritakan Maksud Kedatangannya Perempuan Itu Mengatakan Mungkin Kau Salah Itu Memang Namaku Tapi Barangkali Bukan Aku Yang Kau Maksud Bahkan Aku Tidak Tau Kenapa Aku Bisa Masuk Surga Jika Yang Kau Katakan Itu Benar Tidak Tidak Salah Lagi Kau Perempuan Itu Kata Nabi Daud Berusaha Meyakinkan Coba Ceritakan Kehidupan Sehari Harimu Perempuan Itu Lalu Menceritakan Bahwa Setiap Kali Mendapat Musibah Apapun Ia Selalu Bersabar Tidak Hanya Itu Bahkan Ia Bersyukur Dengan Musibah Itu Itulah Amalan Amalan Yang Akan Mengantarkan Menuju Surga Kata Nabi Daud Menanggapi Jadi Perempuan Itu Memperoleh Kedudukan Yang Tinggi Karena Selalu Bersyukur Terhadap Musibah Bersabar Terhadap Musibah Walaupun Berat Itu Hal Biasa Dan Tidak Istimewa Sebagaimana Bersyukur Terhadap Karunia Tapi Perempuan Yang Akan Menjadi Pendamping Nabi Daud Salam Mula Alayh Di Surga Itu Istimewa Karena Ia Bersyukur Terhadap Musibah Jadi Kalau Dalam Apa Yang Dikatakan Oleh Profesor Laleh Bahtiar Mengambil Imam Ghazali Dia Sudah Sampai Tarat Konten Reframing Apapun Musibah Yang Menimpa Dirinya Dia Syukuri Karena Dia Selalu Bisa 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 Melihat Konten Atau Isi Positif Dalam Setiap Musibah Itu Dalam Wala Ini Allah Ya Mengutip Doa Dari Imam Sajjad Salam Mula Alayh Saat Beliau Sakit Ya Allah Aku Tidak Tau Apakah Aku Harus Bersyukur Atau Bersabar Dalam Kondisi Sakit Bu Ini Sebab Berkat Sakit Ini Aku Terhindar Dari Berbagai Kenistaan Aku Lebih Punya Banyak Waktu Untuk Bersikir Dan Berkumpul Bersama Keluarga Jadi Musibah Itu Akan Membawa Gerita Atau Bahagia Tergantung Bagaimana Sikap Seseorang Menanggapi Musibah Itu Dalam Tradisi Hikmah Kuno Dari Yunani Mereka Yang Berfokus Untuk Selalu Memilih Menginterpretasikan Kehidupan Secara Bahagia Ini Disebut Sebagai Kaum Stoik Atau Kaum Filsuf Teras Yang Tokoh-tokohnya Diantaranya Adalah Sino Seneca Epictetus Dan Marcus Aurelius Jadi Para Orang-orang Stoik Ini Mereka Mengatakan Bahwa Mereka Seseorang Tidak seharusnya Fokus Pada Apa yang Tidak bisa Ia kendalikan Apa yang Tidak bisa Ia kendalikan Seluruh hal Yang di luar Manusia Di luar Diri Seseorang Pada dasarnya Tidak bisa Dikendalikan Misalnya Seseorang Sudah berusaha Belajar Demikian Baik Untuk Menghadapi Suatu Ujian Ujian Masuk Perkuruan Tinggi Misalnya Tiba-tiba Pada hari H Dia Terserang Penyakit Di hari yang Luar biasa Sehingga Tidak bisa Hadir ke Ujian Dan Akhirnya Gagal Kejadian Bahwa Dia itu Tertimpa Sakit Walaupun Sudah Ia Berusaha Menjaga Sebaik Mungkin Itu Di luar Kendali Dirinya Nah Tidak Seharusnya Seseorang Menjadi Sedih Luar biasa Karena Gegagalan Ia Memasuki Perkuruan Tinggi Karena Hal-hal Yang Berada Di luar Kendalinya Terlalu Banyak Hal Yang Di luar Kendali Diri Manusia Para Filsuf Stoik Mengatakan Bahwa Seharusnya Manusia Itu Fokus Pada Hal-hal Yang ada Dalam Kendali Dirinya Apa Itu Yaitu Pikirannya Dan Tindakannya Apapun Yang terjadi Menurut Para Filsuf Stoik Seseorang Bisa Tetap Memilih Berpikir Untuk Tetap Memilih Bahagia Ketimbang Berduka Dan Kemudian Berikutnya Melalui Pikirannya Yang penting Adalah Bertindak Sebaik Mungkin Bertindak Yang Adil Bertindak Yang Baik Berkhidmat Kepada Sesama Manusia Dengan Sebaik Baiknya Membina Persahabatan Dengan Sebaik Baiknya Berkontribusi Pada Umat Manusia Dengan Sebaik Baiknya Jadi Itu Saja Yang Paling Penting Menurut Mereka Jadi Seorang Toko Epictetus Seorang Toko Filsafat Teras Misalnya Epictetus Ini adalah Seorang Buddha Yang Bincang Saya ingin Mengutip Beberapa Yang Lucu Yang lucu Tapi Indah Dari Epictetus Tentu Saja Karena Dia Bincang Ini Merupakan Ujian Yang Bagi Orang Biasa Itu Berat Namun Epictetus Ini Adalah Pengikut Filsafat Stoik Sekaligus Filsuf Stoik Yang Konsisten Orang Misalnya Bertanya Pada Epictetus Bagaimana Kamu Bisa Menyeberangi Jembatan Dengan Kaki Pincak Ini Mungkin Pertanyaan Satir Pertanyaan Silis Kadang-kadang Manusia Tidak Menderita Tapi Kadang-kadang Menjadi Menderita Karena Memikirkan Perkataan Orang Lain Apa Jawaban Epictetus Dia Menjawab Kaki Pincak Memang Mempersulit Langkahku Tetapi Tidak Mengecilkan Cita-citaku Jangankan Menyeberangi Jembatan Untuk Mendaki Gunung Pun Aku Mampu Nah Ini Suatu Hal Yang Luar Biasa Jadi Kepincangan Epictetus Ini Epictetus Jelaskan Pada Kita Semua Bahwa Tidak Tidak Mengurangi Apapun Dari Kebahagiaan Happiness Dia Yang Ia Tunjukkan Dari Dia Tetap Bercita-cita Yang Luar Biasa Besar Jangankan Menyeberangi Jembatan Walaupun Dengan Kaki Pincang Mendaki Gunung Pun Aku Mampu Jadi Dalam Diskurs Epictetus Menuliskan Pesan Orang Yang Menginginkan Atau Mengindari Hal-hal Yang Diluar Kendaliknya Maka Dia Tidak Pernah Bisa Benar-benar Merdeka Dan Tidak Pernah Bisa Setia Pada Dirinya Sendiri Tapi Akan Terus Terombang Ambing Terseret Oleh Hal-hal Tersebut Jadi Kemudian Beliau Juga Menuliskan Misalnya Saya Harus Mati Apakah Saya Harus Mati Sambil Meraung-raung Dan Menangis Andai Saya Harus Dibur Kol Rantai Maka Haruskah Saya Mengeluh Andai Saya Dibuang Dikucilkan Tidak Ada Yang Bisa Menghalangi Saya Untuk Menyalahinya Dengan Senyum Bahagia Dan Ketenangan Jiwa Jadi Dalam Pesan Ini Epictetus Menekankan Bahwa Wajah Yang Cerah Selalu Tersenyum Dan Jiwa Yang Selalu Tenang Dan Bahagia Bisa Dicapai Tanpa Terpengaruh Faktor-faktor Eksternal Di Luar Diri Seseorang Saya Pernah Membaca Salah Satu Buku Yang Ditulis Oleh Saya Rasa Epictetus Dalam Discourse Salah Satu Filsuf Skoik Mereka Mengatakan Seperti Ini Bahwa Kita Sebagai Aktor Yang Penting Menjalankan Peran Kita Sebagai Aktor Sebaik Mungkin Misalnya Kita Ditaktirkan Jadilah Guru Yang Baik Mengajar Dengan Sebaik Mungkin Kita Menjadi Polisi Jadilah Polisi Yang Sebaik Mungkin Kita Misalnya Ditaktirkan Sebagai Pengemis Atau Orang Miskin Jadilah Orang Miskin Yang Baik Nah Itu Adalah Tugas Kita Sebagai Aktor Jangan Kita Mengambil Aleh Tugas Sutradara Menurut Buku Itu Bahwa Sudah Sudah Sutradara Baka Es Besar Yaitu Sumber Dari Segala Wujud Kaum Stoik Memang Percaya Bahwa Semesta Itu Betul-betul Diatur Oleh Takdir Dari Kekuatan Yang Maha Agung Yang Kita Menyebutnya Sebagai Tuhan Jadi Ini Salah Satu Gambaran Bahwa Ternyata Apa Yang Diresepkan Oleh Imam Ghoshali Pelatihan Pelatihan Yang Akan Bisa Mengentaskan Manusia Lepas Dari Perasaan Sedih Perasaan Terbuang Dari Kefakirannya Pelan-pelan Bisa Lebih Berserah Diri Kepada Yang Maha Agung Tidak Hanya Bersabar Terhadap Musibat Tapi Malah Mensyukuri Setiap Musibat Kata Kunci 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 Menarik Kunci 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 Yang digunakan Oleh Imam Ghoshali Dalam Al-Khemia Kebahagiaan Itu Ternyata Sama Dengan Kata Kunci Yang Diajarkan Oleh Buruk Kita Semua Allah Ya 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 Sama dalam tafsir kebahagiaan atau buku doa dan kebahagiaan. Bahwa agar kita bahagia, agar kita bahagia, maka kita harus lebih ridho pada kodok. Harus berupaya untuk ridho pada kodok. Harus berupaya untuk rela dengan apapun ketetapan Allah. Tidak hanya bersabar pada setiap musibat, tapi kita harus mencoba melaju lebih lanjut, memaknakan ulang hal-hal yang kita alami, melatih, memaknakan ulang hal-hal yang kita alami, sehingga kita bisa pelan-pelan mensyukuri setiap musibat sebagaimana kuladah binti Nod. Dan kalau kita mencapai posisi itu, ini adalah termasuk hal-hal yang membahagiakan, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam dan para waliknya Sallamul Alaihim dan para nabi dan para orang suci Sallatullahu Wa Sallamul Alaihim Allahumma Ahni Kulafafir Mereka ingin mengayakkan kefakiran kita, mereka ingin menjadi matahari yang menyenarik kita semua dari gelap menuju ke terang, dari kegelapan penderitaan karena emosi-emosi negatif, pikiran-pikiran kita yang salah dan tindakan-tindakan kita yang salah, menuju penafsiran yang lebih benar atas realitas, dan penafsiran yang lebih benar atas realitas, mengembalikan seluruh peristiwa pada kebaikan Allah, pada Bismillahirrahmanirrahim, wa rahmat Allah meliputi segala sesuatu, ini akan berjirikan dengan emosi positif, akan menghasilkan wajah yang selalu ceria, hati yang selalu bahagia, dan ini akan menghasilkan manusia yang selalu bertindak, bajik bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan, atau dalam bahasa Islam, sesuai dengan prinsip akhlakul karimah, dan menampakai jalan yang diberikan oleh Imam Ghazali dalam Al-Gimia Kebahagiaan ini, maupun Ustaz Jalan dalam Tafsir Kebahagiaan ini, mudah-mudahan kita bisa membantu diri kita, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk hidup lebih bahagia, lebih ridho pada kodok, lebih menebarkan rasa syukur, dan kebaikan, dan berkhidmat pada sesama, dan melalunya kita menjadi lebih dekat pada para insan kamil, manifestasi-manifestasi yang paling sempurna dari nama Allah, wal-awalu, wal-akhiru, wal-syukiru, wal-batinu, manifestasi dari rahmat Allah, rahmatan lil'alamin. Bismillahirrahmanirrahim, awam masoleh ala muhammadin wa ahli muhammad, awahumma ahni kula fakir, mirahmatika ya ar-ghammarrohimin, wa matawfiki ila billah, lai tawakaltu wa ilai unik. Terima kasih telah menonton!